Apa hubungan bahasa Betawi dan bahasa Melayu? Ada tidak? Bahasa Betawi adalah bahasa Melayu. Oh ya? Iya. Karena dia memang, kalau dalam buku-buku yang saya baca misalnya, Kedatuan Sriwijaya, kemudian buku-buku tentang sejarah Sriwijaya, di abad ke-8, ketika memudarnya kerajaan Taruman Negara, maka peradaban Melayu menguasai kawasan Jawa Barat bagian utara. Nah, oleh karena itu pada abad ke-8 itu sudah, meskipun para petinggi menggunakan bahasa Sangsekerta dengan huruf pahlawan segala macam, karena kita diketrik segala macam itu di situ. Tapi, grassroots kita, orang sini, sudah diperkenalkan dengan peradaban Melayu. Melayu ini adalah bahasa Melayu yang menjadi bahasa internasional? Iya. Bahasa yang sekarang kita kenal, yang asal-muasalnya bahasa Indonesia juga. Itu alasan kenapa Betawi identik dengan Pantun? Karena dia Melayu. Begitu? Salah satu seperti itu. Karena dia bagian bahasa Melayu, Betawi. Hey guys, kali ini kita bakal bahas tentang hubungan antara bahasa Betawi dan bahasa Melayu. Yuk, kita kupas tuntas sambil santai-santai aja, biar asik. Bahasa Betawi dan Melayu. Jadi, bahasa Betawi itu sebenarnya adalah varian dari bahasa Melayu. Dari bukuku sejarah yang gua baca, khususnya tentang kedatuan Sriwijaya, di abad ke-8, peradaban Melayu itu sudah menguasai wilayah Jawa Barat bagian utara. Meskipun saat itu para petinggi masih pakai bahasa sanskerta dengan huruf-huruf pali, masyarakat sudah mulai kenal peradaban Melayu. Bahasa Melayu ini yang nantinya jadi bahasa internasional dan juga asal-mula dari bahasa Indonesia. Makanya, Betawi itu bisa dibilang adalah dialek dari bahasa Melayu. Banyak ahli yang setuju dengan hal ini, seperti Prof. Dr. Muhajir dari UI, dan banyak lagi. Bahasa Betawi terus berkembang dan diperkaya oleh berbagai pengaruh. Dari zaman VOC yang menguasai Jayakarta, sampai pengaruh Belanda, Arab, Cina, dan Jawa, semua unsur itu berbaur jadi satu. Tapi, meskipun banyak pengaruh, identitas Betawi tetap kental dengan akar Melayu. Perkembangan bahasa Betawi Bahasa Betawi memang nggak lepas dari pengaruh berbagai budaya. Contohnya, kata-kata dari bahasa Belanda seperti sepatu dan mejanmeifel masuk ke dalam kosa kata Betawi. Selain itu, interaksi dengan komunitas Tionghoa juga memperkaya bahasa Betawi dengan kata-kata seperti lontong dan bakso. Di sisi lain, bahasa Betawi juga mempertahankan beberapa kata asli dari bahasa Melayu. Misalnya, kata gue untuk saya dan lu untuk kamu, yang menunjukkan adanya kesinambungan antara bahasa Melayu dan Betawi. Pengaruh bahasa Jawa juga terasa di Betawi, terutama dalam penggunaan kata-kata dan intonasi tertentu. Bahasa Betawi dalam kehidupan sehari-hari Sekarang ini, bahasa Betawi banyak dipakai di Jakarta dan sekitarnya, terutama di kalangan masyarakat Betawi asli. Bahasa ini juga sering kita dengar di sinetron, film, dan acara televisi lainnya yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta. Bahasa Betawi juga dipakai dalam berbagai kesenian tradisional seperti lenong dan ondel-ondel. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, bahasa Betawi tetap eksis dan berkembang. Generasi muda Betawi masih menggunakan bahasa ini dalam komunikasi sehari-hari, walaupun kadang-kadang dicampur dengan bahasa Indonesia Baku atau bahkan bahasa Inggris. Jadi, bisa dibilang, bahasa Betawi adalah salah satu bentuk kekayaan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Dengan memahami dan menggunakan bahasa Betawi, kita ikut melestarikan warisan nenek moyang dan menjaga identitas budaya kita. Begitu guys, sekilas tentang hubungan antara bahasa Betawi dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu Betawi di era modern Di era modern ini, bahasa Melayu Betawi terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun banyak dipengaruhi oleh bahasa Indonesia Baku dan bahasa asing, esensi dan ciri khas bahasa Melayu Betawi tetap dipertahankan. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari, kita masih sering mendengar penggunaan kata-kata Melayu Betawi seperti abang, nyak, bebe, dan nong. Bahasa Melayu Betawi juga beradaptasi dengan tren baru, terutama di kalangan anak muda. Istilah-istilah gaul dan slang sering dicampur dengan bahasa Melayu Betawi menciptakan varian baru yang dinamis dan kreatif. Ini menunjukkan fleksibilitas bahasa Melayu Betawi dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan identitasnya. Pengaruh media dan hiburan Media dan hiburan memegang peranan penting dalam menjaga kelestarian bahasa Melayu Betawi. Banyak film, sinetron, dan acara televisi yang menggunakan bahasa Melayu Betawi sebagai bahasa utama atau dialed karakter. Ini membantu memperkenalkan bahasa Melayu Betawi kepada generasi muda dan masyarakat luas, serta meningkatkan kebanggaan akan bahasa dan budaya Melayu Betawi. Acara seperti Lenong Melayu Betawi yang sering disiarkan di televisi juga memainkan peran penting dalam melestarikan bahasa Melayu Betawi. Lenong sebagai salah satu bentuk etter tradisional Melayu Betawi menggunakan bahasa Melayu Betawi dengan gaya yang khas dan lucu membuatnya mudah diterima dan disukai oleh penonton dari berbagai kalangan. Pendidikan dan pelestarian bahayu Betawi Penting untuk memasukkan bahasa dan budaya Melayu Betawi dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah Jakarta. Dengan cara ini, generasi muda dapat belajar dan menghargai bahasa dan budaya mereka sejak dini. Beberapa sekolah sudah mulai mengadakan pelajaran tentang budaya Melayu Betawi, termasuk bahasa, tarian, musik, dan kesenian lainnya. Komunitas dan organisasi budaya Melayu Betawi juga aktif dalam melestarikan bahasa Melayu Betawi. Mereka mengadakan berbagai kegiatan seperti festival budaya, workshop, dan seminar untuk memperkenalkan dan mengajarkan bahasa Melayu Betawi kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu melestarikan bahasa Melayu Betawi, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya. Masa depan bahasa Melayu Betawi Melihat perkembangan dan usaha pelestarian yang ada, masa depan bahasa Melayu Betawi tampak cerah. Bahasa ini akan terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, tetapi tetap mempertahankan ciri khas dan identitasnya. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian bahasa Melayu Betawi dengan menggunakan dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka di masa depan. Jadi guys, itu dia lanjutan pembahasan kita tentang bahasa Melayu Betawi dan bahasa Melayu. Semoga semakin memperkaya pengetahuan kita tentang kekayaan budaya Indonesia. Tetap lestarikan dan bangga dengan bahasa dan budaya kita. Ya? Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!